Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farah mensupport Sangat Putih Junjung Dalam hal ini dia mengangkat sejarah talenti penggang Kedalam bentuk dan diperunjukkan berupa sendalari ke komposisi musik Karena selama ini orang tahu talenti penggang itu ada misi dunjung Tapi mereka tidak tahu sejarah talenti penggang itu seperti apa Sehingga nantinya generasi muda bisa fokus itu Dengan gampang bisa memahami sejarah talenti penggang melalui pertunjukan sendalari itu sendiri Kemudian saya berharap dihitungi lolos Untuk memasukkan proposalnya ke Kementerian Senjata Kebudayaan Untuk fasilitasi bidang kehidupan tahun 2021 Semangat-semangat kebudayaan Konsep yang diusung oleh hidup setahun Ini memang suatu konsep yang baik Untuk melestarikan seni-seni daya dinagaikan Jangan sampai nantinya secara kelembungan itu Tidak dikenal lagi oleh generasi-generasi yang lebih muda Dan gaung dari kelembungan ini Agak berkurang dengan tidak dikenalnya Sejarah ataupun asal-usul dari kelembungan Sedangkan sejarah dengan kelembungan itu Memang satu hal yang tidak apa-apa kita besarkan Dan itu adalah satu kesatuan seni Yang kelembungannya itu juga dibukung oleh seni-seni Yang diunikannya dari sejarah-sejarah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Perkenalkan saya Yola Oksandra Ketua Sanggar Putih Junjung Yang berada di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Sanggar Putih Junjung merupakan Salah satu sanggar edukatif Yang fokus kepada regenerasi kesenian dan kebudayaan Khususnya di Kabupaten Sijunjung dan kebudayaan Nusantara secara umumnya Dimulai dari anak usia 3 tahun hingga umum Dan kami aktif mengkreasikan tradisi-tradisi Agar terus berkembang dan bisa dinikmati oleh semua kalangan Dan juga membuat generasi muda lebih tertarik Untuk melestarikan seni dan budaya mereka Dan ini telah diapresiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga Dimana saya mengangkat Sanggar Putih Junjung ke dalam program Pemuda Pelopor Dan mendapatkan peringkat ketiga di bidang agama, sosial, dan budaya Dengan judul program saya Sanggar Seni sebagai wadah regenerasi pelestarian seni dan budaya Semenjak dini Sanggar Putih Junjung melahirkan generasi yang akrab dengan seni dan budaya Semenjak berdiri dari tahun 2012 hingga saat ini Kami memiliki hampir sekitar 500 anggota pasif, aktif, dan edisional Dengan sekitar 120 anggota aktif pada tahun ini Tradisi-tradisi yang kami kreasikan tentunya berpijak dari tradisi yang ada di Kabupaten Sijunjung Yaitu salah satunya kesenian musik tradisi Talenpong Unggan Dimana kesenian tradisi ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bentuk-bentuk karya tradisi yang kami lahirkan yang berpijak dari musik tradisi Talenpong Unggan Di antaranya karya Datau Balengge dari Logu Ramu-Ramu Tabang Tinggi pada tahun 2014 Karya Unggan Balogu I pada tahun 2016 Karya Unggan Bemain pada tahun 2017 Karya Regenerasi Rasa pada Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2019 Karya Unggan Balogu II yang menjadi penampilan kesenian terbaik pada Sumatera Barat Expo Medan 2019 Dan karya Unggan Bab Kato yang menjadi lima terbaik pada Festival Komposisi Musik Yang diadakan oleh Taman Budaya Sumatera Barat Bentuk pertunjukan kami nantinya adalah berupa Sen Ratari atau Seni Drama dan Tari Dimana kami akan melahirkan sejarah lahirnya Logu-Loku dalam Talenpong Unggan Melalui perjalanan yang dilakukan oleh Datuk Paduko Alam Yang berangkat dari daerah Kuantan di wilayah Riau Yang dahungunya wilayah tersebut adalah wilayah adat Minangkabau Datuk Paduko Alam beserta rombongannya berangkat dari Kuantan menuju Nagari Unggan Dan sepanjang perjalanan mereka menemukan inspirasi-inspirasi yang akhirnya terciptalah Logu-Logu yang sekarang dimainkan dalam musik tradisi Talenpong Unggan Durasi pertunjukan ini nantinya akan berkisar antara 15 hingga 20 menit Pertunjukan ini nantinya akan dilangsungkan di sebuah gedung pertemuan yang ada di Nagarimuaro Ibu kota Kabupaten Sijunjung yaitu gedung pertemuan Pancasila Seluruh arena gedung ini akan kami sulap untuk mendukung pertunjukan nantinya Yang didukung oleh artistik dan tata panggung yang sesuai dilengkapi dengan lighting yang mumpuni Agar pertunjukan nanti mampu melahirkan atau menghidupkan kisah sejarah dalam bentuk seni pertunjukan yang lebih menarik Kami akan melibatkan sekitar 50 orang pemain baik itu pemusik ataupun penarik Dalam pertunjukan ini nantinya garapan ini tentunya berpijak dari musik tradisi Talenpong Unggan itu sendiri Yaitu logo-logo yang melahir dalam sejarah yang kami ceritakan Untuk mendukung suasana dan pertunjukan ini kami akan melahirkan bentuk pertunjukan musik dalam bentuk mini orkestra Dimana permainannya adalah gabungan antara alat musik modern dan alat musik tradisi Serta demi kesuksesan kegiatan kami ini nantinya Kami akan dibantu oleh 10 orang panitia dan sekitar 20 orang kru pertunjukan Seperti stage manager, sound system crew, lighting crew, dan lain-lain Hasil dari kegiatan kami ini selain berupa pertunjukan tadi Juga akan kami dokumentasikan dengan baik Dan video pertunjukan ini akan kami jadikan arsip digital berupa DVD Kemudian DVD ini akan kami perbanyak Dan akan kami sebarluaskan kepada instansi-instansi terkait Seperti badan pelestarian nilai budaya, dinas pendidikan dan kebudayaan Serta instansi-instansi lainnya yang akan berhubungan dengan sejarah ini Kemudian kami akan membagikan kepada guru-guru seni budaya Di sekolah-sekolah berbasis budaya yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung Agar dapat dipertontonkan dan murid-murid di sekolah tersebut Mengetahui sejarah adanya musik tradisi talian pengunggan di Kabupaten Sijunjung ini Selain itu secara tidak langsung kami juga mempertontonkan Permainan tradisi logo-logo dari musik tradisi talian pengunggan Melalui seni pertunjukan tersebut Sehingga eksistensi musik tradisi talian pengunggan Yang sudah menjadi warisan budaya tak benda ini Semakin terangkat dan semakin diketahui oleh generasi-generasi muda Sebagai gambaran dari dekorasi gedung ini nantinya Dimulai dari pintu masuk ini Kami akan menjadikan bentuknya itu kurang lebih seperti ketika kita memasuki wilayah di bunggan tersebut Atau gambaran wilayah yang dilalui oleh Datuk Paduku Alam Karena background dari kejadian ini settingnya itu di alam Ada sungai, ada hutan dan semuanya itu berupa wilayah alam Sehingga dekorasi yang kami harapkan nanti adalah Kami bisa menjadikan keseluruhan gedung ini Dipakai sebagai background pertunjukannya Jadi tidak hanya di panggung Karena gedung ini adalah gedung pertemuan Bukan gedung pertunjukan Sehingga panggungnya agak kecil Dan panggung pertunjukan kami untuk sembra tari nantinya mungkin sampai ke bawah Oleh karena itu bagian dari gedung-gedung ini Termasuk sisi kanan dan sisi kiri ini Akan kami dekorasi dan didukung oleh artistik Yang membuat siapapun yang melihat atau menonton Apalagi orang yang berada di ruangan ini Benar-benar merasa di alam Di tempat kejadian dari sejarah lahirnya Kalimponggungan ini Jadi nanti ada gambaran daerah sungai Kemudian mungkin kami akan membuat dekorasi atau artistik berupa perahu Karena juga menjadi bagian dari sejarah cerita ini Dan di samping kanan ini nantinya akan menjadi tempat pemusik Dalam bentuk mini orkestra tadi Dan nanti di samping sebelah kiri adalah Panggung khusus untuk pemain tradisi Yang menunjukkan bentuk asli dari logo-logo dalam kalimponggungan ini Yang akan kami satukan sehingga menjadi sebuah pekasan pertunjukan Yang utuh dalam keseluruhan ruangan ini Dan sedikit alur dari pertunjukan nanti Jadi di awal Nanti ini ada kirai yang bisa ditutup Di sebelah kanan dan kiri ini Kemudian di bagian depan sini nanti akan ada Layar yang bisa dinaik turunkan Di awal kami akan menampilkan dulu sedikit video Bagaimana keadaan alam yang ada di Unggan dan wilayah yang dilalui oleh Datuk Paduku Alam Kemudian layar di bagian ini nanti akan diangkat ke atas Dan layar utama ini akan terbuka Di bagian belakang nanti akan didukung oleh Videotron Dan di Videotron di awal itu akan muncul video Atau rekaman ketika kami mewawancarai Niniak Mama yang merupakan ketua kerapatan adat Nagari di Nagari Unggan Yang memiliki wenang untuk menceritakan itu Ditayangkan melalui Videotron tersebut Dimulai dengan awal kisah perjalanan Datuk Paduku Alam Kemudian setelah sedikit diceritakan di awal Baru dipertontonkan atau digambarkan kisahnya oleh para penari Yang tentunya diiringi oleh musik yang mendukung Hingga setiap kali akan muncul atau muncul inspirasi Oleh rombongan Datuk Paduku Alam Yang akhirnya menciptakan logo-logo dalam musik tradisi Talenpong Unggan Setelah diceritakan kisahnya atau dilahirkan dan digambarkan oleh penari Bagaimana terjadinya inspirasi tersebut Bentuk pertunjukan atau bentuk asli dari logo-logo tersebut Akan dimainkan oleh pemain tradisi Yang sudah saya sampaikan bahwa posibunya berada nanti di sebelah kiri pampung ini Kemudian setelah kisah atau inspirasi logo-logo itu semuanya terceritakan Dan tersampaikan melalui gerak Di akhir nantinya kami akan mempertontonkan dan mempertunjukkan Komposisi atau bentuk baru dari musik-musik tradisi tersebut Yang akan dimainkan oleh sebagian besar penari ataupun pemusik perempuan Sebagai representasi dari bahwa pada akhirnya musik atau tradisi Talenpong Unggan ini diputuskan oleh minyak mamak pada saat itu Hanya boleh dimainkan oleh perempuan Karena dianggap perempuan adalah pelaris terbaik kepada generasi-generasi berikutnya Dan laki-laki tidak boleh memainkan musik tradisi Talenpong Unggan ini dalam bentuk tradisinya Berikut ini adalah rencana dari timeline kegiatan kami Di mana pada bulan Juli kami akan memulai penjaringan terhadap para penampil Kemudian kami tentunya akan mengurus perizinan serta kerjasama yang akan mensupport kegiatan ini nantinya Dan tentunya kami akan memulai rapat-rapat koordinasi di bulan Juli ini Selanjutnya dimulai dari bulan Agustus hingga bulan September Kami akan melakukan proses latihan Dan tentunya kami juga sudah memulai publikasi di bulan Agustus ini Dan kegiatan tersebut berlangsung hingga bulan September Selanjutnya di bulan Oktober kami akan semakin gencar mempublikasikan karya yang akan kami pertontonkan juga nantinya di bulan Oktober Dan tentunya sebelum pertunjukan kami lakukan Kami akan lebih fokus untuk penjaringan penonton Mengingat pertunjukan kami nanti bisa dinikmati hanya melalui channel Youtube dan akun-akun sosial media Tentunya kami akan lebih konsen tentang ini di bulan Oktober Tepatnya beberapa saat sebelum pertunjukan dilaksanakan Demikianlah rancangan kegiatan yang kami usulkan untuk fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 ini Untuk kategori karya kreatif inovatif Semoga konsep dan rancangan kegiatan yang kami ajukan ini bisa diterima Dan kami bisa mewujudkan untuk melaksanakan pertunjukan sesuai dengan apa yang telah kami paparkan Dan besar harapan kami pertunjukan ini dapat terlaksana nantinya dengan baik dan lancar Dan semoga banyak pihak yang mendapatkan manfaat dan dampak dari pertunjukan kami nantinya Dan kami menjadi bagian yang nyata dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan budaya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Terima kasih telah menonton!